Gantikan sang pencetak gol, Yung Utreh bungkam timnas U23 Australia Striker timnas Indonesia Bagus Kavi mendapat kesempatan tampil saat Yung Utreh menjalani uji coba kontra timnas U23 Australia Pertandingan Yung Utreh persus timnas U23 Australia berlangsung di sport komplek pada Rabu 23 Maret 2022 Pada laga ini Bagus Kavi mengalami permainan dari bangku cadangan Bagus Kavi baru masuk pada menit ke-69 untuk menggantikan Raymond Huizing Bagus Kavi pun beberapa kali melakukan pergerakan dalam membantu serangan yang dibangun Yung Utreh Hingga pertandingan berakhir Yung Utreh sukses memetik kemenangan 1-0 atas timnas U23 Australia Gol semata wayang Yung Utreh diciptakan oleh Raymond Huizing pada menit ke-49 Sontekan Raymond Huizing setelah memanfaatkan umpan dari tendangan penjuru berhasil merobek gawang lawan Ditampilkan pada laga ini menjadi momentum kembalinya mantan pemain timnas U19 Indonesia itu Mengingat Bagus Kavi telah lama absen membela Yung Utreh Dilansir dari transfer mark, Bagus Kavi terakhir kali tampil memperkuat Yung Utreh pada 27 Agustus 2021 lalu Kali itu Yung Utreh melakoni pertandingan menghadapi SC Telstar dan meraih kemenangan dengan skor 3-0 Itu pun Bagus Kavi hanya tampil selama 3 menit Sementara itu kontrak Bagus Kavi di Yung Utreh dilaporkan akan berakhir pada 30 Juni 2022 Pemain berusia 20 tahun tersebut mulai menjajaki karir di Belanda sejak Februari 2021 Terima kasih telah menonton